Al-Fatihah 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 berdekat melalui Jus'in dan Jus'lau Ketua Adi minahaitu minahadisi ahli misara saking hadisi ahli Mesir wal jazirah tilan jazirah anibni Abbasin warawalan nyeritakan sadarahu yang kawitani hadis sapa muslimun imam muslim sapa muslimun sapa abu muslimin sapa abu muslimin abu muslim al-kaciyu al-kaciyu kampung sokaji wab musam ani fidel yang dalam kitab del ngan Umarukni Abdulaziz saking Umar bin Abdulaziz mursalan wabungan hadis mursal wa musaddadun wa musaddatuna nyerita ake ing hadis sapa musaddatun wa musaddatuna nyerita ake ing hadis sapa musaddatun musaddat fi musnati ing dalam kitab musnati musaddat anibni Mas'udin saking bini Mas'ud mawkuh wal kalan hadis mawkuh et te laisser pe oma tinduk ון ke plains jat tol siswa walayam bagi persecution walayambagilan ora prayogog Lid imami kedui imam Apatati luhududi ngosongaki bira-birahat Ngosongaki bira-birahat Uta ngosong bira-birah hukuman Kofta Tarakunni hakkah Bihaki nan haliyin Ud'unlaha wa'antumukinu nabil ijabah Ud'un dungo sirakabih Ud'un dungo sirakabih Allah ha'ik Allah Wa'antum hale utawi sirakabih Wa'antum hale utawi sirakabih Iku muqinuna Ngiyake nage sirakabih Wa'antum hale utawi sirakabih Iku muqinuna Ud'unlaha wa'antum hale utawi sirakabih Wa'alammu langertiyo sirakabih Ud'unlaha wa'antumukinu nabila utawi sirakabih Ud'unlaha wa'antumukinu nabila utawi Tua'an ing dungo Mingqal bin saking ati Ngafilin kan lali apa kolbin Lahinkan sibuk apa kolbin Ayo mutasya lilin sibuk Tak ratur mudikau hakim dengan apiurera Hukuman Merkong lakon itu so An ibadillahi saking pira-pira kabulani Allah Maing barang Wajatum kan nemu sopoh shirokape Wajatum kan nemu sopoh shirokape Lahak maring kutud Madhafan ing dalam pangguna minola Rohak Ibn Macan Abi Hurera Edhafanu adafinu mautakum wastaqa minasalihin Adafinu ngubura atau mendem, mendemo mati Mengubur sapa shirokape Mautakum ing pira-pira wang mati shirokape Mautakum ing pira-pira wang mati shirokape Wastaqaumin ing dalem sandingi kaum Ing dalem sandingi kaum Solehina kang soleh sopoh kaum Fa'inal mayita mergosa temene mayit Fa'inal mayita mongkoto mergosa temene mayit Iku ya ta'adha tompoh loro atau tompoh sakit sepemayit Bija risau'i sebab tonggo olone mayit Bija risau'i ebi sababi jiwari sok lemayit Sebab tonggo alane mayit Kama iya ta'adha Kama iya ta'adha koyo ole tompo loro Kama iya ta'adha koyo ole tompo loro Sopo al-hayu wongkang urib Bija risau'i Bija risau'i Bija risau'i Lawan utawa sebab Tonggo Sebab elei tonggo Sebab elei tonggo Sebab tonggo kang olong Ikulak nganopo iku Karpe iku Advinu mautakum itu Ora kuduan Maksudnya Mendemwang mati ku ora-ora kudu Jejer karawang shalani kumbotan Sinti karpaken iku Advinu mautakum pasto kami shalikin iku Karpe nangki watangene ora kudu pas Jejer ini buatan Jadi Kuburlah orang-orang mati itu Di lingkungan itu di lingkungan orang-orang yang shalih Sebab mautakum itu akan kena dampak Kau orang-orang yang elek Tadi upamane Ono orang mati Dikubur Kanan kirinya itu kok disiksa Maka ini yang baik Ini akan kena pengaruh itu Kasian Jadi pada ini Ada orang shalih Ada orang shalih Di situ Ada orang shalih Kemudian Saudara memati Kalau bisa itu Dipendem atau dikubur Di lingkungan Orang shalih itu Sebab itu akan Dapat berkahnya orang shalih Aneh upomo Sampian mati Utawa sopoh yang mati Nah terus di dekat Kuburan Yang ahli disiksa Nah ini kasihan Kasiannya bagaimana Nah ini yang disiksa itu Akan mempengaruhi Tanggani Jadi gini Orang mati itu Kalau dikuburan Dikubur itu kan ada seksa Ya Cepainya Kalau kita-kita ini Kalau mati Dikubur itu Jangan Di tempat Atau kuburan Yang kanan kirinya Itu jelek Nah bagaimana Nah supaya Ingat Bahwa nih Kanan kirinya Kristen KB Nah jangan sampai Kita itu Mati Dikubur Kanan kirinya Orang Kristen Sebab Itu ahli siksa Orang Kristen Itu ahli siksa Alih disiksa Makanya Jangan di Kanan kirinya Orang Kristen Nasroni Yahudi Ngapas Babi Kok yang ditetong Ngongenulun Kita ini Seperti Kampung Kalau kanan kirinya Itu disiksa Kamu hidup Di kalangan Di kanan kirinya Penjara 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 itu kan Tempat Hukuman Nah saya Kira Penjara itu Disiksa Dipukuli Dihajar Lah kamu Sebagai tetangga Di kanan kirinya Penjara Bagaimana Perasanya Sakit gak Kira-kira Ya sakit Lah sama dengan Dikubur itu Seperti itu Maka Usahakan Jangan sampai Orang Islam Dikubur Di tempat Orang Yang tidak Islam Sebab Hukumnya Haram Wong mati Wong Islam Kok Dikubur Di lingkungan Nasroni Yauti Ini hukumnya Haram Jadi Orang Nasroni Harus Dewi Orang Islam Harus Grup-grupan Terus Grup Islam Sendiri Grup Nasroni Sendiri Tidak Boleh Orang Islam Dikubur Dikuburan Orang Nasroni Itu hukumnya Haram Ngapun Masyarakat Haram Sebab Orang Nasroni Itu Orang yang Ahli disiksa Orang yang Ahli disiksa Tidak Boleh Orang Islam Dikubur Di kanan Kirinya Orang Nasroni Itu Berarti Sama dengan Menyiksa Makanya Jangan sampai Seperti itu Akal bisa Usahakan Dimana ada Orang Soli Usahakan Tanamlah Kuburlah Di tempat Orang yang Soi Itu Tidak Harus Dekat Walaupun Itu saat Kuburan Ada orang Orang Soi Satu Yang penting Dikubur Situ Sudah dapat Berkahnya Orang Soli Jadi Orang Soli Itu Sampai Mati Pun Pengaruhnya Besar Ketika Di Dalam Dunia Rahmat Allah Turun Sepertanya Seperti itu Banyak Sepertanya Banyak Kita Tidak Ngerti Kalau Upamanya Itu Di Kota-kota Itu Orang Islam Upamanya Mati Kadang-kadang Dikubur Seenaknya Sendiri Dikubur Di Tengah Apa Itu Kuburan Kanan Kirinya Itu Orang Nasroni Orang Yahudi Masya Allah Itu Jangan Sampai Seperti Itu Kalau Keluargamu Mati Usahakan Jangan Ditempatkan Yang Kanan Kirinya Itu Orang Kresten Itu Salah Haram Hukumnya Orang Kresten Ditempatkan Orang Muslim Maksudnya Dikubur Nanggar Wong Islam Juga Tidak Boleh Sebab Mereka Itu Alisik Siksa Apakah Sekarang Orang Islam Itu Tidak Disiksa Orang Islam Itu Kalau Punya Dosa Juga Ada Siksaan Dalam Kubur Ngelor Amul Ini Upamanya Wong Mati Wong Islam Dikubur Nanggar Wong Islam Leng Singkura Ngajar Itu Sabis Sabis Jangan Diletakkan Disitu Jauhkan Dari Orang Islam Yang Baik Itu Loh Paham Gih Tadi Nek Wong Islam Dikubur Nang Kanan Kiri Orang Kresten Hukumnya Bagaimana Haram Semun Kho Wong Kresten Dkk Nang Kuh Kuburan Wong Islam Hukumnya Haram Ini Kamu Jangan Terpancang Jangan Terpengaruh Kalau Masalah Kuburan Saya Sering Sering Mengatakan Siapkanlah Matimu Siapalah Untuk Matimu Bukan Untuk Kuburan Kue Mati Kuburannya Di Ape Ape Di Proselyn Tapi Kue Di Sikso Percuma Tak Berarti Senajan Kuburannya Kurah Nopo Tidak Ada Proselyn Tidak Ada Apa-apanya Biasa Saja Tapi Amannya Bagus Tetap Bagus Jangan Terpengaruh Dengan Kuburan Yang Di Proselyn Dipasang Tegel Dipasang Apa Keramik Atau Apa Jangan Terpancang Itu Tinggal Amalnya Saja Nah Sekali Saya Terangkan Mengenai Masalah Ngubur Maid Atau Meroslin Itu Kuburan Itu Kalau Musabalah Kuburan Musabalah Itu Kuburan Yang Disediakan Untuk Orang Umum Kalau Kamu Dikubur Di Situ Kemudian Dipasang Proselyn Atau Di Plester Itu Hukumnya Haram Tidak Boleh Sekali Lagi Kuburan Musabalah Kuburan Yang Disediakan Untuk Orang Umum Kemudian Kamu Orang Umum Biasa Tapi Kamu Punya Duit Untuk Beli Proselyn Tegel Dan Sebagainya Kemudian Dikubur Di Terus Kuburannya Itu Di Proselyn Hukumnya Haram Corohan Api Wajib Dibungkar Haram Kenapa Itu Menunjukkan Tidak Mau Untuk Berganti Makanya Tidak Boleh Kecuali Kamu Itu Dikubur Di Tanah Sendiri Kamu Mati Dikubur Di Tanah Kamu Sendiri Ini Boleh Tapi Mekroh Tapi Boleh Mekroh Tidak Baik Sekarang Apa Paedai Kuburan Di Ape Ape Di Plester Tidak Ada Artinya Itu Tabdir Inal Mubad Diri Inakan Ikhwan Sayyatin Jadi Sekali Lagi Melester Atau Jubin Apa Ngekei Batu Apa Jeningi Proslin Kuburan Di Proslin Itu Kalau Kuburan Umum Kue Tanam Di Situ Di Kubur Situ Di Proslin Itu Hukumnya Haram Sing Kena Hukum Haram Itu Sing Proster Sing Mati Tidak Ada Apa-apanya Sudah Tidak Urusan Kamu Jangan Salah Paham Wah Gini Di Proslin Akhirnya Orang Mati Ini Dapat Karam Tidak Kalau Orang Sudah Mati Sudah Tidak Ada Hukum Yang Terkena Hukum Itu Yang Masih Hidup Gitu Loh Kamu Jangan Salah Faham Jadi Kalau Ada Orang Mati Itu Yang Kena Sasaran Hukum Itu Yang Hidup Maka Kalau Ada Orang Mati Masyarakat Itu Harus Menjalani Lima Perkara Kan Begitu Satu Memandikan Gitu Dua Ngafani Tiga Nyolati Empat Gotong Nomor Lima Ngubur Asyik Ini Nomor Papat Orang Nomor Lima Jadi Nomor Lima Nomor Papat Padahal Sepisan Mandikan Pindu Ngafani Tiga Nyolati Nomor Empat Mendem Orang Digawa Ayo Otomatis Lima Dengan Masih Digawa Masuk Duncala Kisuk Nguman Tidak Boleh Makanya Itu Kewajiban Jadi Kalau Ada Orang Mati Itu Kewajiban Masyarakat Yang Masih Hidup Menjalankan Lima Perkara Atau Empat Perkara Kalau Wong Sing Mati Itu Sudah Tidak Urusan Jadi Apamu Ono Wong Ras Tujuh Apamu Kiai Ini Ras Tujuh Kalau Kamu Merkau Kamu Tidak Sejalan Dengan Kiai Akhirnya Kiai Ngomong Eh Masyarakat Karena Orang Itu Tidak Di Masjid Karena Orang Itu Tidak Sering Bergaul Dengan Masyarakat Besok Kalau Mati Tidak Usah Disolati Ya Biar Aja Nggak Disolati Sing Salah Sing Ngurib Ini Menunjukkan Kiai Goblog Ya Bama Ini Karena Enggak Pernah Di Masyarakat Enggak Pernah Bergaul Di Masyarakat Satu Kampung Tidak 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 Berkondim Masyarakat Sudah Kalau Mati Biarkan Enggak Usah Dikubur Enggak Usah Disolati Kamu Sebagai Orang Yang Hidup Ya Biar Aja Sebab Apa Itu Kan Kewajibannya Apa Orang Hidup Orang Mati Orang Hidup Mau Solati Atau Tidak Ini Urusan Orang Hidup Ada Orang Hidup Seng Dake Kono Maksud Mait Mabun Biarkan Ayo Ben Ini Nuduk Kalau ada Orang Seperti Itu Menunjukkan Kiainya Itu Kiai Tolal Enggak Tau Diri Enggak Punya Pengetahuan Agama Mengjen Kiai Enggak Goblok Ngerti Wura Jadi Ini Pemohon Orang Ras Tuju Ras Mang Solati Yang Rukun Ras Ras Mang Solati Yang Kono Ini Nuduk Goblok Nuduk Kebodohannya Apa Yang Mati Yang Wajibannya Lati Yang Mati Masyarakat Mati Tergantung Masyarakat Ini Semuanya Tidak Nyolati Dosa Kabe Saat Kampung Mereka Bawa Pentuk Kepaya Kalau Ada Orang Mati Masyarakat Itu Sudah Ada Yang Bertindak Itu Sudah Enggak Dosa Lainnya Sudah Enggak Dosa Tidak 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 H sıf Tidak 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 Ben ? Tan Iya kan, ngubur ya wong mati, wong ngubur wong mati ya wong urib, orang kok wong mati, tadi itu etel mawan Aku ini ngudoknya, wong ini tukang dendam, tukang sentimen, tukang provokasi Jadilah orang yang jangan seperti itu, ya, jangan jadi orang seperti itu Jadilah orang yang pemimpin itu, pemimpin yang anggun, yang banyak ampunan Sekalipun dikejelekin masyarakat, jangan membalas kejelekan, itulah akhlak ahli surga seperti itu Tadi pada nih, kamu dianiaya oleh orang lain, sebaiknya kalau menurut Islam, balaslah dengan kebaikan Jangan dibalas dengan kedendaman, itu yang termasuk akhlaknya ahli surga Jadi sekali lagi, kalau ada orang mati di kuburan, tidak boleh ditempatkan di sisi orang yang tidak Islam Seperti orang Nasrani, hukumnya haram ya Sunatnya di lingkungannya orang yang solih, orang yang bagus Sebab apa? Orang yang solih itu akan bisa memberikan dampak yang positif pada ahli kubur Paham gak? Bagaimana kalau meroslin atau ngijing Wah mati Tadi saya sampaikan Melester, ngeramik Kuburan Yang disediakan untuk orang umum, ini hukumnya haram Kecuali kalau kamu itu dikubur di tanahnya sendiri, itu boleh tapi mekruh Paham gak? Nah kecuali kalau kuburan itu, ahli apa itu, orang itu ahli diziari oleh orang banyak, itu baru boleh Jadi orang pengaruh di proselin atau tidak, di keimas atau tidak, itu tidak ada pengaruh untuk mayit Kalau mayitnya jelek, itu tetap jelek, disiksa tetap disiksa Arponangkono di proselin, di keramik, Banjuropo, sindoziaroh pirang-pirang Nah kamu tak kasih ngerti, orang berziarah kubur itu tidak bisa menghilangkan siksaan mayit Kamu sebab ngerti Aku tak ketipu Orang berziarah nangkubur itu tidak bisa menghilangkan siksaan mayit Cuma mengurangi, lho ya, mengurangi siksaan orang ahli kubur Paham gak? Bapak ada ini ada Mbak Kiai, si A, si B ini Terus orang-orang pada ziarah, nah ziarahnya itu kalau diterima oleh Allah itu bisa mengurangi siksaan kubur Bukan aku menghilangkan, mengurangi Kalau memang orang itu ahli disiksa, tetap disiksa Cuma mengurangi Makanya kalau ada orang mati Yang paling pokok utamakan, ditanyakan adalah hutangnya Mayit ini punya hutang berapa dengan siapa? Itu yang paling pokok ditanyakan Hutang sama Allah apa? Sholat hutang berapa? Satu bulan tidak sholat Dikandani Atau bayar beda Punya hutang sama siapa? Sama si A, sekian ribu Lunasi dulu Kalau bisa, sebelum dikubur itu lunasi dulu hutangnya Kalau bisa Kalau memang tidak bisa, gak apa-apa Lain hari tidak apa-apa Ini kalau ada orang mati itu Yang paling penting itu Yang paling penting ditanyakan Punya hutang berapa? Punya hutang sama Allah atau tidak? Maksudnya Punya hutang sholat atau tidak? Punya hutang kuasa atau tidak? Ini Kemudian hutang sama manusia Punya atau tidak? Kalau ada diselesaikan Diselesaikan itu tidak harus dibayar Tengah Rembuk yang ngapik Aku menjeluk tulung hutang si A Kalau kaya itu dilunas Apa jenis ini Tengah halal Kira-kira kaya halal Ya, setelah apa-apa? Tengah puro Sudah? Gak apa-apa Ini mau ikut dunia hutang? Ya, harus hutang Gitu loh Jadi, yang paling penting itu ditanyakan hutangnya berapa dengan siapa? Tengah Itu enggak wajib Tengah 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 Yang paling pokok yang harus ditanyakan adalah apa? Hutangnya berapa dengan Allah atau dengan masyarakat? Itu yang paling pokok Mungkin itu kucuk-kucuk Lihat alhamdulillah Tengah kapan? Siapa turun duitnya lah Ojo iku Sinti tako ke Sinti perlu diberesi hutangnya dulu Ngerti ini? Jadi usahakan seperti itu Semoga kalau kita sekalian ini Kalau mati itu sudah diampuni dosanya oleh Allah Semoga menjadi orang yang bagus Menjadi orang yang takwa kepada Allah Sehingga ahli surga semua Dahmalasali Alhamdulillah Alhamdulillah Kolhat Alhamdulillah Alhamdulillah Sampai jumpa. Sampai jumpa.